Sahabat, kalau ada yang bertanya apakah yang paling membingungkan di dunia ini, maka jawabannya adalah manusia. Karena dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya, sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, lalu dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Sahabat, bersyukurlah apa yang selama ini kita dapati dan kita nikmati, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ketika lahir, dua tangan kita kosong. Ketika meninggal, kedua tangan kita juga kosong. Waktu datang dan waktu pergi kita tidak membawa apa-apa. Jangan pernah sombong karena kaya dan kedudukan. Jangan minder karena miskin. Kenapa? Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu menderita. Bukankah kita semua hanyalah tamu dan semua milik kita hanyalah pinjaman? Tetaplah rendah hati sahabat seberapapun tinggi kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Karena kita hadir tidak membawa apa-apa dan kembali juga tidak membawa apa-apa. Hanya pahala kebajikan atau dosa kejahatan yang dapat kita bawa. Datang kita menangis pergi juga ditemani oleh tangis. Maka dari itu tetaplah bersyukur dalam segala keadaan apapun. Hiduplah di saat yang benar-benar ada dan nyata. Untuk kita yaitu saat ini. Bukan dari bayang-bayang masa lalu maupun mencemaskan masa mendatang yang belum lagi tiba. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas. Yang tetap manis di tempat yang paham. Yang tetap rendah hati meskipun telah menjadi besar. Serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Hiduplah dengan bahagia. Karena memang kita berhak untuk...